Intro Orang-orang soleh terdahulu yang jadi wali-wali Allah itu ada satu kalimat begini Ma fil abba fi abna Ma fil abba fi abna Wa sir lam yatahawwali Sirul abba fi abna Rahasia kewalian seorang wali itu gak akan pindah kepada yang lain Jadi murid jangan kurang ajar Jangan ada murid yang ngomong kewaliannya Pak Iai pindah ke saya Ini murid kurang ajar Ini murid yang gagal jadi murid Gak ada wali memindahkan kewaliannya kepada muridnya gak ada Murid dikasih makom sendiri iya Dimintakan sama gurunya pangkat iya Tapi kalau pangkat kewalian seorang wali gak akan pindah kemana-mana Pindahnya ke anaknya Wasir lam yatahawwali Gak mungkin pindah sama orang lain Pasti akan pindah ke anaknya Kalau anaknya sepuluh dibagi itu Sepuluh Masing-masing dapat rahasia kewalian sendiri Sendiri Sampai nanti kalau anak-anaknya itu meninggal semua tinggal satu Maka rahasia kewalian dari saudara-saudaranya akan ngumpul pada yang satu ini Akan ngumpul pada yang satu ini Begitu kata orang-orang Soh soleh Lam yatahawali gak akan pindah kemana-mana Maka diceritakan dulu ketika Syekhubakar bin Salim Syekhubakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar bin Hafidh Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan Kenekmatan, ketaatan, keriduah Dan kita dapat barokah ilmunya Dan barokah kewaliannya Amin Allahumma Amin Itu Syekhubakar bin Salim ketika Meninggal dunia rahimahullah Anak-anaknya itu semua wali Anak-anaknya semua wali Nah Terus Di antara anak ini Padananya Yang menggantikan tugas ayah siapa Karena ada yang bertugas Gantikan ayahnya terima tamu Ya Ngurusin bagian doa Bagian nolak balak Wali itu kan tugasnya nolak balak dan terima balak Oh enak betul tugasnya ya Nolak balak dan terima Terima balak Wali-wali Allah Ta'ala Maka Nanya anak-anak ini Gak ada yang Kemudian kok berkelahi Gak ada Gak ada yang saling iri dengi Gak ada Semua ini rapat Anak-anak wali ini Datangi ibunya Ibunya juga wali ya Wali perempuan Tanya sama ibunya Bu Di antara Anak-anak ibu ini Siapa yang gantikan ayah Maka ibunya jawab Kalian semua Berangkat ke atas gunung Ya ibadah disana Sampai nanti Allah tunjukkan Karamah lahirah Berangkat ke atas gunung Semua anak-anak ini ibadah Ibadah untuk Pengen tahu Siapa yang Menjadi pengganti ayahnya Karena ayahnya Gak ngasih wasiat Ya yang gantikan ini Enggak Makanya hasilnya Hasil rapat Musyawaroh Masih ada ibunya Ibunya waliyah Ya nanya sama ibunya Bagusnya bagaimana Hasilnya Dari semua anak ibadah ini Tiba-tiba ada Lentera dari langit turun Di Persis di kepalanya Habib Husin Bin Syekwubakar bin Bin Salim Yang lain oleh Langsung ngomong Kak Kamu yang jadi penerus bapak Kami siap tunduk Pada perintahmu Kami siap Untuk mengikuti Apa petunjukmu Seiya sekata Dengan kakaknya Nah begitu jadi Pengganti bapaknya Kadang-kadang ini Yang namanya Murid ini Gak jelas Suka mengatakan Bapakmu dulu Gak begitu Bapakmu dulu Gak begitu Bapakmu dulu Gak begitu Ini ada orang Ngomong kepada Habib Husin Bin Syekwubakar bin Salim Kalau ayahmu dulu Begini Ayahmu dulu Begini Maka Habib Husin Bin Syekwubakar bin Salim Mengatakan Kalau kamu cari Ayah saya Kuburannya disana Kalau cari saya Disini saya Artinya beliau Sudah sama Dengan ayah Ayahnya Ini eraku Ini zamanku Jadi kalau mau Ya sama saya Saya modelnya Seperti Seperti ini Sudah makomnya Bapaknya Nah murid itu Harus bisa menempatkan diri Kalau emang cinta Sama gurunya Siapa yang teruskan gurunya Ya ditaati Meskipun caranya Mungkin gak sama Dengan gurunya Kenapa Zamannya berbeda Berbeda Kondisi zamannya Yang dihadapi juga Tidak sah Tidak sama Tapi yang namanya Leluhur Gak pernah meninggalkan Anak keturunannya Ini mukoddimah saya Untuk semua Pencintanya Gus Yassin Dan kakak-kakaknya Gak mungkin Beliau-beliau itu Ditinggalkan Bahmaimun Zubair Gak mungkin Pasti tahtari ayati walidih Ya Pasti di bawah Pengawasan Dan bimbingan Orang Tuanya Karena Al-Wali Layamud Wali itu gak mati Tapi pindah Dari alam dunia Ke alam Barzah Nah di alam Barzah Wali itu Bebas jalan-jalan Oh bebas Jalan-jalan Nanya lagi Dalilnya mana Zaman sekarang Ini zaman Minta dalil semua ya Tapi kalau nonton Beskup gak nanya Sama sutradaranya Dalilnya mana ya Jadi lebih percaya Sama sutradaranya Hollywood Daripada Kiai Dan para haba Haba Ibnaudzubillah Min Dalik Tapi yang gak apa-apa Kasih dalilnya Dalilnya adalah Isra' Mi'raj itu sendiri Ketika Nabi SAW Itu Isra' Mi'raj Ya ini yang Dalil yang paling mudah Sebetulnya banyak Dalilnya Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW Ketemu dengan Ruhnya Semua Nabi dan Rasul Dan jasadnya Nabi dan Rasul Yang belum meninggal Kalau Nabi Isa Kan belum meninggal Berarti ya Ketemu dengan jasad dan ruh Ruhnya Bukan hanya dengan Ruhnya Tapi yang lain Ketemu ruhnya Pertanyaannya Ruhnya dimana Kok bisa kumpul Di Masjidil Aqsa Ruhnya ada di alam Barzah Bahkan Nabi Muhammad SAW Sebelum ke Masjidil Aqsa Itu sholat Di makamnya Apa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW Dan Rasulullah Lihat Nabi Muhammad SAW Lagi ibadah Di alam kuburnya Ya ibadah di alam Kuburnya Setelah itu di Masjidil Aqsa Ketemu ada Nabi Muhammad SAW Ini nunjukkan Kalau para ambia Al-Mursalim Ruhnya bebas Bergerak kemana-mana Kenapa Amalnya besar Jadi Modalnya Untuk pergi Juga Bebas Nah Terus bagaimana Dengan wali Al-ulama Ulama umati Ka ambia Bani Israel Al-ulama Waradzadul Ambi Ulama umatku Seperti Nabi-Nabi Bani Israel Dan ulama Itu pewaris Para Nabi Jadi Kalau Nabi punya Mu'jizah Ulama punya Karamah Nah Wali rahimah Terima kasih.